Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sebagian besar maskapai yang berada di Indonesia, seperti maskapai dari Garuda Indonesia Group dan Lion Group, mayoritas menggunakan pesawat bermesin turbofan atau sebagian orang mengenal dengan mesin jet sebagai armada utamanya. Hal umum, maskapai lebih memilih menggunakan pesawat bermesin turbofan bukan lain, karena pesawat jenis ini mempunyai beberapa keunggulan sehingga banyak dipilih dan digunakan sebagai pesawat komersil, beberapa keunggulan mesin turbofan dibanding dengan mesin turboprop atau mesin baling-baling antara lain yaitu, mesin tidak berisik atau lebih senyap, kapasitas kabin yang lebih banyak dan bisa lebih cepat. Saat ini jenis pesawat bermesin turbofan yang banyak digunakan oleh maskapai besar Indonesia, antara lain seperti pesawat berbadan lebar Boeing 777 dan Airbus A330, sedangkan untuk pesawat berbadan sempit masih didominasi oleh Boeing 737 series dan Airbus A320 series, dan bahkan, kedua jenis pesawat ini merupakan jenis pesawat terbanyak yang dipakai maskapai Indonesia. Dengan dominasi pesawat bermesin turbofan yang mayoritas digunakan oleh maskapai-maskapai Indonesia, bukan seharusnya ada peluang untuk kita memproduksi pesawat bermesin turbofan sendiri. Kita ketahui, Indonesia sudah mampu memproduksi pesawat sendiri di dalam negeri, walaupun pesawat buatan Indonesia semuanya masih menggunakan mesin turboprop atau baling-baling. Melihat hal tersebut, secara garis besar dan jika ada kemauan dari pemerintah maupun perusahaan manufaktur pesawat di Indonesia, sebenarnya kita seharusnya mampu membuat pesawat bermesin turbofan. Hal tersebut terbukti dari munculnya rancangan pesawat bermesin turbofan pertama Indonesia, yang dicetuskan pada tahun 1995 lalu oleh Habibi, namun harus berhenti di tengah jalan. Sedangkan saat ini yang menjadi halangan besar, apabila Indonesia ingin memaksakan dan mengembangkan pesawat bermesin turbofan adalah pemasaran dan juga kepercayaan oleh pasar, sudah dipastikan, maskapai belum tentu berani memakai pesawat yang baru muncul yang belum terbukti daya pakainya. Ibarat sederhana, seperti perbandingan kita sudah terbiasa menggunakan produk otomotif dari perusahaan Jepang. Tentu, kita akan berpikir panjang apabila ingin membeli produk otomotif dari negara lain. Begitulah yang terjadi saat ini, semua maskapai telah percaya sepenuhnya kepada pabrikan Boeing dan Airbus. Maka hal yang cukup sulit, apabila Indonesia ingin memaksakan membuat pesawat sejenis yang diproduksi oleh kedua perusahaan ini. Bisa dibilang, langkah cukup tepat dilakukan oleh Indonesia atau PT Dirgantara Indonesia saat ini, yaitu, secara konsisten tetap memilih untuk membuat pesawat bermesin jenis turboprop atau baling-baling. Kenapa begitu? Karena setidaknya hampir 50 tahun kita telah memproduksi pesawat bermesin baling-baling dan sudah tersebar ke seluruh dunia. Jadi setidaknya, saat ini Indonesia sudah memiliki pasar dan kepercayaan di segmen pesawat bermesin baling-baling, dan tugas PT Dirgantara Indonesia saat ini, adalah membesarkan pasar dan menjaga kepercayaan tersebut. Selain itu, peluang besar masih ada di segmen pesawat komersil bermesin baling-baling. Kita ketahui, produsen pesawat bermesin baling-baling yang mendominasi di Indonesia masih dipegang oleh satu perusahaan yaitu ATR. Apabila kita melihat ke negara lain, sebenarnya, ada negara yang mencoba mematakan dominasi dan telah mengembangkan pesawat sejenis dengan pesawat buatan Boeing dan Airbus, sebut saja Sukhoi Superjet 100 dari Rusia dan Komek C919 dari China. Namun sayang, sampai saat ini Sukhoi Superjet 100 yang sudah hampir kurang lebih 13 tahun dipasarkan, belum dapat mematahkan dominasi Boeing dan Airbus. Walaupun sebenarnya sudah digunakan oleh beberapa maskapai, tetapi Sukhoi Superjet 100 belum sukses dengan capaiannya saat ini. Tetapi ke depannya, bukan tidak mungkin Sukhoi Superjet 100 dan varian selanjutnya dapat menggeser dominasi Boeing dan Airbus. Sedikit membahas mengenai sejarah Airbus, apakah pesawat buatan Airbus pertama, yaitu Airbus A300 penjualannya langsung sukses? Jawabannya adalah tidak. Airbus A300 di awal produksi di tahun 1970-an, ternyata juga memiliki halangan dan banyak pihak yang meragukan pesawat ini. Namun keraguan atas pesawat buatan Airbus berhasil dipatahkan, setelah Airbus berhasil melakukan penerbangan promosi ke negara di dunia termasuk Amerika Serikat. Hingga akhirnya, salah satu maskapai asal Amerika Serikat yaitu Eastern Airlines tertarik ke Airbus A300. Dan hal itulah menjadi tanda terpatahkannya dominasi Boeing. Sehingga saat ini Boeing dan Airbus menjadi dua raksasa yang saling bersaing. Jadi kesimpulannya, bukan tidak mungkin apabila Indonesia ingin membuat pesawat bermesin jet atau turbofan. Tetapi dengan catatan, perlu proses dan usaha yang cukup ekstra. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.